Melko Poluka Mahfud MD menegaskan status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka KPK. Informasi itu didapatkan Mahfud melalui laporan resmi yang diberikan KPK kepada dirinya beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu Siang. Mahfud mengaku sudah mendapatkan laporan terkait status hukum Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Saat ditanyakan terkait mentan Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan hilang kontak di Eropa, Mahfud mengaku tidak mengetahui posisi mentan saat ini. Menurut Mahfud, KPK punya cara tersendiri yang akan ditempuh untuk menemukan di mana posisi orang yang dijadikan tersangka. Mahfud menyebut sebagai seorang menteri atau pejabat publik tidak mudah untuk hilang atau menghindar dari kejaran aparat. Komitmen membantu KPK, dan ini kan apa ya, susah ditemukan gitu? Lah ya, nanti kan ini baru dua hari kita juga tidak tahu. Maksud saya kalau kesulitan misalnya pengusutan barang-barang yang dirampas, yang diduga dimusnahkan senjata api dan sebagainya, ya kita fasilitasi untuk segera diselesaikan, kita bantu kewajiban pemerintah. Tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Tapi itu penetapan tersangka oleh KPK, ini Prof sudah mendapat taporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan sudah lama di tahun tersangkanya, tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak Tersangka? Nanti tanya ke sana aja. Kami mendapatkan salinan dokumen KPK terkait penetapan tersangka Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salinan surat itu menyebutkan KPK sudah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi sejak 26 September 2023. Tangkapan layar yang diterima Kompas TV ini memperlihatkan surat pemberitahuan dari KPK tentang penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Di bagian lain dari surat itu dijelaskan, KPK sudah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pada 26 September lalu. Surat yang diteratangani wakil ketua KPK Nurul Gufron ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. KPK saat ini tengah menangani dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Sementara Polda Metro Jaya ternyata juga tengah mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kompas TV menerima salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya. Surat panggilan ini ditujukan untuk ajudan Menteri Pertanian yang bernama Panji Haryanto. Dalam surat itu, Panji dijadwalkan diperiksa di Direskrim Sus Polda Metro Jaya 28 Agustus lalu. Selain ajudan Menteri Pertanian, Direskrim Sus Polda Metro Jaya juga memeriksa sopir Syahrul Yassin Limpo yang bernama Hary. Dalam salinan surat, Hary dijadwalkan diperiksa 28 Agustus lalu. Sopir Syahrul Yassin Limpo juga diperiksa terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dan kami masih memperbincangkan terkait penetapan status tersangka untuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Prof. Hibnu juga telah bergabung bersama kita, Mendahara Partai Nasdem. Pak Amat Syaroni, selamat malam Pak Syaroni. Selamat malam. Baik Pak Syaroni, sekarang sudah dapat info Pak Syahrul Yassin Limpo mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Singapura. Ya infonya begitu ya, tapi saya belum dapat kabar secara langsung benar apa enggak gitu. Karena kaget juga, karena harusnya dia pulang itu besok. Harusnya besok? Harusnya besok. Tapi informasi yang kami dapatkan sedang dalam perjalanan dan sekitar pukul 18.34 kira-kira jam itu sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Anda sudah menerima informasi itu? Belum, belum. 18.18? Belum dapat informasi saya. Oke, jadi ketika KPK menggeledah rumah dinas dan juga ruang kerja dari Mentan Syarul Yassin Limpo, Partai Nasdem sudah berkomunikasi dengan Pak Syarul pada saat itu? Pada saat penggeledahan, kita sama sekali enggak tahu ya. Tahu-tahu sore penggeledahan aja tiba-tiba gitu. Karena ini kan proses hukum yang harus dihormati pertama. Dan kedua, bila mana ada penggeledahan berarti kan ada proses di mana aturan teknis hukum yang di KPK sedang berjalan dan dilakukan lah penggeledahan. Nah, baru dapat berita juga, satu setengah jam lalu kalau enggak salah di Makassar digeledah dan ditahan mobil Audi kalau enggak salah. Baru tahu juga tadi. Jadi, proses beginian kan sifatnya KPK tidak bisa diintervensi. Dia berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi, kami dari Nasdem sama sekali enggak tahu tuh proses penggeledahan. Karena yang bersangkutan langsung kan posisinya ada di Roma waktu itu. Nah, pada saat penggeledahan itu adakah dari Partai Nasdem yang mengkontak langsung Pak Syarul saat ada di Roma? Nah, waktu penggeledahan malamnya ada komunikasi lah ceritanya di grup. Nah, Pak Syarul lagi di Roma dan kita tidak pernah tahu dan tidak tahu kalau ada penggeledahan yang dimaksud gitu. Jadi, sifatnya spontanitas yang dilakukan oleh penegakan hukum kayaknya. Oke, dalam kontak itu di grup apakah ada balasan dari Pak Syarul? Setelah itu enggak ada balasan lagi. Mungkin karena ada kegiatan untuk forum FOE itu. Jadi, sampai terakhir komunikasi dengan Ketua Umum. Saya enggak tahu komunikasi terakhir dengan Pak Ketua Umum itu kapan. Oke, tapi betul Pak Surya yang menyuruh untuk langsung pulang ke Indonesia, Pak Syarul. Waktu di Roma pada saat penggeledahan itu langsung segera kembali ke tanah air. Sudah, Pak Surya cuma mengatakan itu doang kok. Tidak ada mengatakan hal yang lain. Waktu itu ada jawaban dari Pak Syarul? Ya, jawabannya cuma siap-siap saja. Oke, jadi tetap ada respon ya. Karena kan Wamein Tan bilang... Ada jawaban untuk, misalnya ini agak tiba-tiba tahu-tahu. Karena Wamein Tan sebelumnya menyatakan ini terpisah rombongan Syarul Diasin Limpo dengan rombongan Kementerian lainnya yang sudah pulang lebih dahulu. Bahkan disebutkan ada hilang kontak. Itu. Ya itu karena yang bersangkutan, prostatnya kambuh, sakit juga, stres kayaknya dia. Informasi soal masalah kesehatan itu didapat dari mana, Pak Syarul? Dari yang bersangkutan. Oke. Pada saat setelah ada penggeledahan itu, mengabarkan bahwa ada masalah kesehatan. Pas mau pulang. Pas mau pulang. Oke. Memang dia terjadwal tanggal 1 Oktober jam 15.30. Waktu itu. Harusnya kembali ke tanah air. Harusnya tanggal 30 kembali ke tanah air? Tiba-tiba gak jadi datang. Menyikan informasi bahwa yang bersangkutan kambuh, prostatnya, dan perlu medical check up untuk pengobatan gitu. Tapi bukan berusaha menghindari kasus hukum ya? Enggak lah. Kalau menghindari dia kan gak bakal pulang. Ini kan pulang nih sekarang. Setelah disuruh ketua umum? Jadi, setelah diper... Enggak, walaupun dalam konteks biasanya kan selalu laporan pergi dan pulang kan para menteri itu laporan sama ketua umum. Oke, jadi bukan pulang karena diminta oleh ketua umum supaya tidak pergi dari kasus hukum? Enggak, karena memang harus pulang aja setelah pengobatannya selesai. Dan di sisi lain kan dia bukan teroris. Jadi, dia sebagai penyaman negara yang kita harus juga lindungi. Dan dia tidak lari kok. Saya pastikan dia tidak lari. Oke, berarti akan langsung ke KPK setibanya di Indonesia? Apa? Setibanya ke Indonesia, Mentan akan langsung ke KPK. Nasdem menyarankan itu? Nah, komunikasi itu tinggal nanti Pak SEL apakah langsung ke kantor Nasdem atau tidak, kita belum tahu. Pada posisinya, yang pasti kalau memang dia sudah ada di Jakarta, terserah Pak SEL, mau langsung ke DPP boleh, mau langsung ke KPK boleh. Tapi masalahnya kalau KPK dia kan belum dipanggil nih. Belum ada surat panggilan. Jadi menunggu surat panggilan dari KPK begitu Nasdem merekomendasikan kepada Pak SEL? Dan KPK kan sampai hari ini belum ada statement resmi loh, terkait yang bersangkutan tersangka. Jadi disarankan untuk ke kantor Nasdem terlebih dahulu? Terserah dia, dia mau ke kantor Nasdem boleh, mau kemana juga boleh gitu. Jadi pada perizipnya kami menunggu yang bersangkutan aja, kalau dia datang kita senang untuk mengetahui hal-hal kan gitu. Kalau enggak ya dia entah kemana kita enggak tahu nih kalau setelah sampai di Jakarta. Oke, SEL kemana pun tidak tahu beritu ya dari Nasdem ya? Belum, makanya tadi mungkin saya sampaikan sama para wartawan, kalau memang benar tolong segera diberitakan gitu, kalau yang bersangkutan udah sampai di Jakarta. Oke, tapi surat dari KPK penetapan tersangkanya 26 September, apakah dideformasikan juga atau Nasdem punya informasi soal ini penetapan tersangka PSL? Belum, 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 belum. Oke, baik. Belum. Saat ini tidak hanya KPK yang kemudian menyoroti soal dugaan korupsi di Kementerian Pertanian melibatkan Mentan, Syahrul Yassin Limpo, tapi di Reskrimsus Polda Metro Jaya juga sedang menelusuri soal pemerasan penanganan kasus korupsi di Kementan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Apakah Nasdem juga mengetahui soal ini atau tanggapan ya? Nah, enggak tahu tuh, enggak tahu tuh. Saya baru tahu, baru tadi dapat berita di Kompas, baru lihat nih. Belum ada laporan juga dari Mentan soal ini? Belum, 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 belum. Oke, baik. Makanya kita masih dalam suasana yang sama sekali belum dapat up to date secara faktual gitu. Oke, Pak Sarol ini juga di Komisi 3 DPR, apakah akan berkomunikasi dengan DPR soal ini? KPK maksud kami? Oh, nanti, nanti setelah ini baru. Karena kan gimana juga kan kita harus melihat apa yang disampaikan Pak Sarol ini kan kita lihat dulu. Kita enggak mau akhirnya nanti gerba-gerubuk jadi masalah gitu. Bagaimana Nasdem menanggapi soal ada tiga kasus korupsi di Kementan yang diduga oleh KPK? Ada pemerasan, ada gratifikasi, ada TPPU. Ini menjadi tanggung jawab sendiri dari Syarul Dasin Limpo atau bagaimana? Oh iya dong, itu kan langsung ke personalnya Pak Sarul. Oke. Partai kan tidak ikut campur dalam apa yang dilakukan oleh personalnya Pak Sarul. Ada bantuan hukum dari Nasdem? Pak Ketua Umum belum menyikapi karena Pak Ketua Umum belum ketemu Pak Sarul. Bagaimana yang dilaporkan secara langsung dari Pak Sarul. Kami menunggu aja Pak Sarul. Ya. Gimana Pak Sarul ini? Oke, baik. Profibnu ini kan ditunggu adalah ketibaan Syarul Dasin Limpo di Indonesia. Baiknya langsung ke KPK atau bagaimana? Karena saat ini di Polda Petron Jaya juga sedang dilakukan penyelidikan atau pengusutan soal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan kasus korupsi di Kementan ini. Kalau melihat suatu sistem due process of law, tadi betul Pak Sahroni, KPK yang memanggil dulu. Oke. Memanggil dulu. Tapi kalau memang sebagai proaktif sebagai pejabat negara yang rumah dinasnya sudah digledah, rumah pribadinya sudah digledah, barang-barang yang disita, itu lebih baik proaktif. Artinya memberikan contoh sebagai pejabat negara kepada masyarakat, ini loh saya tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Ini loh saya mempunyai suatu bentuk pertanggung jawaban ketika sebagai pejabat negara terhadap presiden, sehingga saya hadir di dalam suatu hukum yang sedang disangkakan pada Pak Yasin. Itu saya kira ada dua alternatif, Pak. Yang lebih baik datang sendiri, yang kedua menunggu panggilan. Baik, kita nantikan bagaimana dinamikannya. Terima kasih Pak Mas Sahroni, terima kasih juga Profib Nusudah menggabung di Sapa Indonesia Malam.